Masyarakat merindukan sesuatu ayah yang cinta para ulama, cinta baik, cinta anak yatim. Jadi itulah memang yang kita harapkan. Beliau tidak kenal siang ataupun juga malam. Beliau selalu bersilaturahmi menyapa warga masyarakat Kabupaten Tera Bumbu. Anak muda milenial, kalau dia memahami sendi-sendi agama, maka akan memilih Fakirullah. Kita, cara pandang kita sekarang, jangan sekuralisme, tapi berpandanglah secara agama yang sebenarnya. Beliau itu seperti orang tua, menganggap yang muda seperti anak sendiri. Yang sebaik dengan beliau seperti saudara, yang lebih tua dari beliau, beliau menganggap orang tua beliau. Nah itulah adab-adab yang dulu beliau terapkan di Tanah Bumbu. Beliau itu selalu memperhatikan tentang keadaan-keadaan lembaga, apapun segalanya. Itu beliau untuk memimpin Tanah Bumbu, beliau itu sangat bagi kita figur yang cocok untuk beliau. Kalau Fakirullah menurut kami tidak perlu dilakukan secara kredibilitasnya, secara SDM-nya, secara terobosan-terobosannya. Kalau beliau ini sosok figur yang benar-benar bisa kita teladani, karena beliau bisa menjadi seorang ayah dan bisa menjadi seorang pemimpin yang mempunyai ahlatul korimah yang baik, yang bisa kita jadikan sebuah teladan. Remaja-remaja sekarang sangat menginginkan kehadiran sosok ayah. Ayah yang punya perhatian terhadap pertumbuhan, perkembangan remaja-remaja sekarang. Remaja sekarang ini seakan-akan kehilangan arah, membutuhkan sosok yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi penutan, yang bisa diikuti, yang bisa dicontoh. Dan itu hanya ada di Zerullah Ashar.